Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Baik teman-teman Di video kali ini agak sedikit berbeda Dari video-video kemarin Video kemarin tentang Dari instagram Cara endorse segala macam tutorial Jadi di video kali ini Aku akan kasih tes interaktif Antara Aku, kau, dan dia Video kali ini adalah Terintang Tes kepribadian Lebih tepatnya Tes Psikopat Jadi ada bakat-bakat Psikopat terpendam Dalam diri kalian-kalian Dalam diri aku juga Jadi Mau tau hasilnya gimana Atau tesnya gimana Nonton terus video ini Jangan di skip Oke Biar tau kita hasilnya gimana Oke mungkin Buat yang belum tau Apa itu Psikopat ya kan Mungkin pernah-pernah denger aja Psikopat apa segala macem Di film-film Di novel ya kan Tapi Arti psikopat gak tau ya Jadi psikopat itu Berdasarkan Wikipedia Atau Google tuh Ini artinya ya Di bawah ini Oke Dibaca aja ya Di bawah sini Baca Jadi di video ini Aku akan kasih pertanyaan Ada yang pilihan danda Dan ada yang Esai ya Esai tes ya Jadi Jawabannya itu Di rangkai aja Gak ada pilihannya ya Dibasarkan pikiran Mengajinasi kalian sendiri Oke Langsung aja ya Pertanyaan pertama Multiple choice Atau pilihan danda Pertanyaannya adalah Padahal suatu hari Kalian berjalan Di depan wisata Atau sedang Traveling Rakyat asing itu Terus kalian Haus Haus Dan tidak Dua minuman Dan kalian Menjumpai Satu mesin Penjual minum Otomatis Yang biasa Dimasukin uang Pilih Yang mana minumnya Terus keluar Pilihan minum Yang kita pilih tadi Tidak ada merek Sama sekali Dan hanya ada Pilihan Warna dari Atau rasa Dari minuman-minuman itu Dan Dan Warna-warnanya ini Pilihan rasanya adalah A Warna Buning B Warna Merah C Warna Miru D Warna Bening Bening kayak Air putih itu Dan E Warna Hitam Oke silahkan Dijawab Ditulis nanti Di akhir video Aku akan kasih jawabannya Oke silahkan Tiga detik Tiga Dua Satu Jawab Oke Kemudian Next Pertanyaan nomor dua Yaitu Pada suatu hari Kalian sedang berjalan Di tengah hutan Dan Di tengah hutan itu Tiba-tiba Kalian menjumpai Rumah Musim panas gitu kan Pondok Itulah yang Cantik Memang Di tengah hutan Untuk liburan Dan Waktu kalian fokus Melihat Rumah Itu Tiba-tiba Di belakang Ada yang melintas Nah Dalam pikiran kalian Apakah yang melintas itu Oke Pilihannya adalah A Anjing B Daun Atau ranting-ranting Itu ya Jatuh Yang C Manusia Belakang jenis Oke Atau yang D Adalah hantu Ya Silahkan pilih A B C Atau D 3 detik 3 2 1 Pilih Oke next Pertanyaan nomor tiga Adalah Ini Kalian lagi Kayak ngumpul gitu lah Nongkrongan Sama bankawan Sama keluarga Terus tiba-tiba Ada seseorang yang Memperhatikan Terus tiba-tiba Ada seseorang yang Memperhatikan kalian Dia melihat terus Matanya gak berpaling Pandangannya gak berpaling Melihatin Terus ya Terus Pertanyaannya adalah Dalam pikiran kalian Apakah yang Dibikinkan oleh Seseorang yang Memperhatikan Kalian terus Yang terus Memperhatikan kalian itu Apa dalam pikirannya Oke Silahkan jawab Ini soal Esai Jadi Silahkan dirangkai aja Jawabannya Kata-katanya Nanti Di akhir video Aku kasih juga Jawabannya Oke next Pertanyaan nomor empat Soal Esai juga ya Jadi jawab Semuanya aja Gak ada pilihan-pilihan Ganda Tiba-tiba choice Pertanyaannya adalah Ini kalian Ada peci Kalian Sama orang Tau lah Tukah siapa Tukah mantan Tukah siapa Tukah siapa Tukah siapa Tukah siapa Jadi tiba-tiba Ada suatu waktu Kalian itu Bisa membunuh Dia di ruangan Kecil Oke Ruangan kecil Itu kayak Kamar mandi Toilet Kamar mandi Sama toilet Sama ya Jadi Lemari Atau kamar tidur Si Target Kalian ini ya Bagaimana Cara Kalian Membunuh Target Kalian ini Oke Silahkan jawab 3 2 1 Tukah Oke Next Pertanyaan Nomor 5 Pertanyaan terakhir ya Dalam Video kali ini Pertanyaannya adalah Jika kalian Pertama kali bertemu Sama seseorang Yang mungkin Kalian suka Gitu lah Jadi pertama kali Ketemu lah Pertama kali kenal Terus Cara Perkenalan diri Kalian ini Bagaimana Ya Silahkan Dijawab Jadi Misalnya Aku buat Dua pilihan Jadi yang pertama Perkenalan Apa adanya Jujur Apa segala macem Yang kedua Adalah Perkenalan Dengan Kita menunjukkan Jadi kita itu Sempurna Perfect Biar dia Terpesona Silahkan Dijawab Oke guys Langsung aja ya Kita jawab Apa hasil dari Jawaban-jawaban Yang kalian jawab tadi Di soal Nomor 1 Sampai nomor 5 Ya Jadi Jawaban Nomor 1 itu Untuk Membentikan diri Kalian Puskopat Adalah Yang pilih Jawaban D Air Bening Ya Kenapa Karena Psikopat itu Tidak mempunyai Emosi Atau Tidak mempunyai Tidak mempunyai Tidak mempunyai Tidak mempunyai jiwa Gitu Jadi dia Tidak ada Warna-warna Yang mengakili Perasaannya Jadi kan Bening itu kan Tidak ada warna Sesuai Mental mereka Sesuai Jiwa mereka itu Psikopat Jadi Tidak punya Emosi Jawaban Dari soal Nomor 2 Adalah Anjing Kenapa Anjing Karena Psikopat itu Memikirkan Kalau anjing itu Kan Cuka Menggonggong Jadi Kalau dia Lakukan sesuatu Ya Terganggu Aktifitasnya Oleh Ngomongan Anjing itu Atau Anjing itu Bisa Bisa Ngejar Bisa Ngejar Para Psikopat Ingin Berbuat Jahan itu Ya Mengejar Para Psikopat Yang ingin Berbuat Jahan itu Oke Itu jawaban Nomor 2 Jawaban Nomor 3 Bagi Psikopat Adalah Seorang Yang Melihat Kita Dengan Tertapan Yang Tanpa Teralihkan Itu Adalah Ingin Membunuh Atau Menyiksa Kita Dengan Sadis Itu Jawaban Seorang Psikopat Sedangkan Orang-orang Mala itu Mikirnya Mungkin Ada yang Salah Entah Buka Kita Jelek Kali Tadi Suka Sama Kita Atau Ini Ada Utang Dibayar Dulu Itu Jawaban Nomor Nomor Tiga Oke Sekarang Jawaban Nomor Jawaban Tiga Pertanyaan Nomor Nomor Adalah Kalau Normal Itu Dia Pasti Langsung Tidak Sampai Membunuh Membunuh Masuk Kamar Masuk Toilet Bunuh Di Kamu S mistakes kejauhan psikopat adalah ditutup semua akses udara supaya orang yang di dalam itu kehabisan oksigen jadi matinya itu perlahan-lahan itu jawaban orang psikopat jawaban apa tadi psikopat oke guys jawaban pertanyaan terakhir pertanyaan nomor 5 adalah orang normal akan menjawab atau akan memperkenalkan diri secara apa adanya dan sedangkan psikopat akan memperkenalkan diri secara perfect secara sempurna agar orang yang dia sukain itu orang yang dia baru kenal itu orang yang baru dia temuin itu terpesona kepada dirinya itu adalah orang psikopat oke oke guys itu tadi adalah tes psikopat yang udah kita lakukan ya sekali lagi ini adalah tes untuk suruh-suruhan aja karena aku juga bukan ahli psikologi ahli kejiwaan ini untuk murni pure untuk suruh-suruhan aja karena tujuan video ini karena tujuan video ini untuk menghibur kalian para subscriber-subscriber setia dari pubsky ya kan oke thanks for watching guys jika suka sama video ini atau jika bermanfaat silakan like komen dan subscribe ya biar aku lebih semangat lagi lah buat video-video yang baru nanti di video yang lain oke jika ada pertanyaan kritik saran bully-bully kritik-kritik pedas dari netizen silahkan disini kolom komen di bawah ini aja ya oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini sekali lagi ini adalah tes untuk seru-seruhan aja karena aku bukan ahli psikologi ya atau ahli-ahli kejiwaan gitu lah ya kan pure murni video ini atau konten ini untuk menghibur okay guys demikianlah video kali ini untuk tes psikopat atau tes kepribadian yang aku coba buat-buat ini ya sekali lagi ini adalah untuk seru-seruhan saja dan bukan berarti jawaban kalian psikopat ya kalian psikopat ini tuh seru-seruhan aja karena aku pun bukan seorang ahli psikologi ahli kejiwaan ahli mental illness dan segala macem oke thanks for watching jangan lupa subscribe like dan share jika bermanfaat kalau bermanfaat ya gak usah di subscribe gak usah di tonton juga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax